Ini adalah pupuk terbaik sedunia menurut pengalaman saya dan dicampurkan dengan bahan lainnya sehingga tanaman kita itu berbuah banyak dan bunganya itu anti rontok Sekarang saya akan berbagi pengalaman cara membuat pupuk untuk pembuahan Saya Ogi Gede sahabat ya Nah pupuk ini bisa merangsang pertumbuhan bunga dan buah Nah untuk tanaman padi entar dia bisa merangsang pertumbuhan anakan padi sehingga banyak ya Dan merangsang pertumbuhan batangnya sehingga kuat dan tahan terhadap penyakit Untuk tanaman padi itu bisa panen melimpah dan buahnya itu menjadi berat Seperti tanaman alpukat yang mudah gugur bunganya kita bisa menggunakan pupuk ini Dan untuk tanaman sawit juga itu yang susah berbuah bisa kita kocorkan sahabat ya Dan untuk tanaman lainnya juga sehingga merangsang pertumbuhan bunga yang susah sekali berbunga dan mengurangi gugur bunga dan buah sahabat ya Dan meningkatkan produktivitas tanaman kita sehingga tanaman yang pendek susah berbuah bisa kita rangsang sehingga mengeluarkan bunga dan buahnya Sehingga untuk tanaman padi juga panen kita itu akan menjadi banyak dan buahnya itu menjadi bagus Nah untuk caranya itu sangat gampang sekali menggunakan bahan-bahan tertentu yang jarang sekali banyak yang jarang sekali diketahui oleh teman-teman kita Termasuk sahabat petani kita Ini langsung kita bisa aduk dan langsung kita bisa spray ke semua jenis tanaman kita termasuk untuk tanaman cabai ya sahabat Dan dicampurkan dengan satu bahan lainnya Nah pertama-tama sahabat yang perlu sahabat ketahui biar sahabat itu tidak gagal paham dan tidak banyak bertanya Nah disini kita siapkan pertama adalah air cucian beras yang sudah didiamkan selama satu minggu yang dicampur dengan air kelapa Masing-masing itu ukurannya sahabat 2 liter air cucian beras atau air lerih ditambahkan dengan 2 liter air cucian kelapa Nah agar lebih dasar dari bahan ini disini kita tambahkan satu pupuk dulu sahabat ya Karena pupuk ini banyak sekali campurannya Disini memfaat dari micin ya kita menggunakan micin Nah micin yang kita gunakan disini tidak usah banyak-banyak sahabat ya Disini kita hanya menggunakan 2 sendok saja dari micin ini Sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman dengan sistem kocor maupun spray Micin ini bisa merangsang pembungaan dan pembuahan yang begitu cepat sahabat ya Nah ini yang pertama sahabat ya Dan kita akan taruh ini yang kedua Dan ditambahkan dengan minuman kesehatan Yaitu disini kita akan menambahkan kuku bima Nah maksudnya dari kuku bima ini Ketika tanaman kita susah berbunga Kita bisa streskan memakai kuku bima Karena sejatinya secara alami ketika tanaman kita itu Dimasukin sama zat-zat asing itu Dia akan menjadi stres Setelah sesetres Dia akan mengeluarkan bunga dan buah Makanya banyak sekali petani yang menggunakan kuku bima ini Nah disini kita menggunakan satu saset saja sahabat ya Biar hasilnya lebih maksimal Oke ini kita akan taruh semuanya Begini ya Kita habisin aja sahabat ya Nah setelah habis dari satu bungkus ini sahabat Setelah ini sahabat Nah baru kita aduk campur rata benar-benar terlarut Dari kedua bahan tersebut Micin bersama kuku bima itu minuman kesehatan tersebut sahabat ya Kita campur aduk-aduk sampai merata Tapi kayaknya ini agak kurang Tadi ada sisa sahabat ya Dari kuku bima kita tambahin aja Kita habisin ya semuanya disini Ini tinggal berapa saja Nah tinggal sedikit aja kita gunakan semuanya Dan kita campur adukan Nah setelah kita campur adukan Jangan lupa tambahkan pupuk majemuk Yaitu pupuk MKP Nah disini saya menggunakan pupuk dari multi KP sahabat ya Nah untuk pupuk MKP ini Sahabat bisa bebas menggunakan pupuk sejenis apapun Yang penting sahabat menggunakan pupuk majemuk MKP Mungkin dari merek petani atau merek lainnya itu bebas sahabat ya Silahkan gunakan Nah untuk ukurannya kita gunakan 1 sendok dulu Dan kita taruhin dari air kelapar bersama campuran dari bahan lainnya Nah ini entar kita bisa langsung menyeprai ke tanaman kita Nah disini kita aduk-aduk campur rata Pertama dulu kita pisahkan dari kedua bahan tersebut MKP ini jangan langsung campurkan bersama air yang banyak Karena entar dia akan mengendap di sengki semprotan Dari itu kita gunakan air sedikit saja Dan kita campur adukan sampai merata Kalau sudah larut seperti ini sahabat ya Sudah cukup Dan setelah ini baru kita menggunakan disini yaitu boron sahabat ya Nah boron ini kegunaannya dan manfaatnya itu sangat banyak sekali Yaitu unsur hara mikro yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman Walaupun hanya sedikit Nah mengandung ini kandungannya sahabat ya Mengandung unsur boron dan beberapa unsur tambahan lainnya sahabat ya Seperti unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman Yaitu mencegah kerontokan bunga Mencegah kerontokan buah Dan mencegah kering pucuk daun Mencegah keriting daun Mempercepat laju pertumbuhan Itu sangat-sangat manfaat sekali dari boron ini untuk semua jenis tanaman Yaitu tomat maupun apa lainnya ya sahabat Di sini kita gunakan satu sendok dan kita masukkan saja sahabat ya Nah setelah kita masukkan baru kita campur adukan Benar-benar terlarut rata Nah ini sudah cukup sahabat ya Kayaknya Oke Ini masih ada gerendulannya sedikit Pastikan pupuk ini benar-benar terlarut rata sahabat Nah ini sudah cukup ya Baru kita campurkan ke pupuk cair dari micin bersama bahan lainnya tersebut Air kelapa, air leri dan lain sebagainya Dan kita campurkan seperti ini sahabat ya Dan untungnya kita membuat pupuk ini Manfaatnya itu sangat besar sekali Dan kita bisa mengirit dari pupuk MKP dan bersama boron tersebut Kalau untuk dosis yang aslinya Satu gendongan semprotan itu MKP kita gunakan sebanyak 2 sendok Atau 3 sendok per gendongan semprotan Dan boron 1 sendok Tetapi ketika kita campurkan dengan bahan ini sudah cukup sahabat ya Tidak usah kita tambahin banyak-banyak Nah ini Nah sahabat Untuk ukuran dan dosisnya itu sangat mudah sekali Untuk per gendongan semprotan sahabat ya Untuk pupuk ini kita ambil Kita gunakan 180 ml per gendongan semprotan Atau kalau sahabat mau hasilnya maksimal Sahabat bisa gunakan 500 ml atau setengah liter per gendongan semprotan Nah ini sangat irit sekali sahabat ya Dan kita lakukan sistem kocor Kalau sistem kocor silahkan sahabat gunakan Kalau per liternya itu 20 ml per liter Nah untuk sistem spray Sahabat bisa gunakan 15 ml atau 10 ml per liter air Nah untuk sahabat yang tidak paham silahkan tanya Oke sahabat itu dia Semoga bermanfaat Berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh